Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma kafi muhammad wa siwaki muhammad Wa karo muhammad sallallahu alaihi wasallam Birahmatika ya rahmat rahimin Salam hormat lahir baktin untuk saudaraku semuanya Semoga saudaraku selalu diri Kaya Allah disafa'ati kustikan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga ibtihajati sihat wal afiat amin amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin saudaraku Dalam saudaraku ya Meminta bermunajat berdoa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Kita itu saudaraku Anda itu saudaraku semuanya Harus mengambil ikhtibat pelajaran Dari Buah kelapa saudaraku Buah kelapa Itu intinya ada di santan saudaraku Di santannya itu Proses untuk memperoleh santan Ya Itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi santan saudaraku Berproses saudaraku Walaupun Santan itu ada di daging kelapa tersebut saudaraku Tetapi butuh proses Begitulah doa Begitulah keilmuan saudaraku Tidak Allahumma Tidak Bismillah Allahumma Langsung jerbat Gelubuk ada Gak bisa saudaraku Kita ini manusia Alhamdulillah Yakini saudaraku Bahwa saya dan anda Ada Allah subhanahu wa ta'ala Ada Tuhan Yang maha pemberi Pasti memberi Ya Jangan kita itu Menuntut Tuhan Menuntut Allah Untuk mempercepat Jangan Ayo belajar ke buah kelapa saudaraku Inti dari sebuah doa Adalah santan yang ada di kelapa tersebut Jadi Kita itu menaiki Pohon kelapa Pohon kelapa kita naik Setelah sampai kita ambil buah kelapanya saudaraku Kita bawa turun Kemudian Si buah kelapa itu Kita kupas Serabutnya Kulitnya Kemudian kulit batoknya Kemudian adalah Di dalam batok itu adalah Daging kelapa Itu pun masih harus kita Istilahnya Sasat Atau kita parut Saudaraku Itu Kemudian kita kasih air Di peras Nah itu santan Saudaraku Istilahnya Kita itu Tidak ujuk-ujuk Ada proses Ada fase Ada perjalanan Saudaraku Karena ilmu Dan doa Itu adalah Faseriyato Batin kita Untuk menetapkan Keyakinan Kepada Allah Dalam hal ini Keimanan Saudaraku Iman Ingat Iman itu Tempatnya di hati Saudaraku Bukan di akal pikiran Itu saudaraku Kali ini Saudaraku Ya Saya Akan membuka Suatu hasanah doa Keilmuan Yaitu Ilmu Bismillah Ya Sirri Untuk Menghancurkan Penyakit Penyakit Yang ada Di badan Di batang tubuh Kita semua Saudaraku Dan penyakit ini Menggerogoti Badan setiap manusia Saudaraku Ya Ada Bismillah Sirri Saudaraku Bismillah Rahasia Kalau rahasia Yang ada Di Allah Dibuka Melalui hati Melalui ilham Kita Saudaraku Maka Penyakit Apapun Penyakit Yang datang Dari Allah Akan Allah Angkat Saudaraku Ini adalah Bismillah Sirri Untuk Menghancurkan Penyakit Yang Namanya Satu Kolesterol Jahat Kolesterol Dua Asam Murat Tiga Tensi Darah Tinggi Saudaraku Tiga Penyakit Ini Saudaraku Akan Bubar Dengan Ijin Allah Tata Caranya Saudaraku Saudaraku Tahu Biji Salah Ambil Lima Biji Butir Salah Tidak Usah Dijemur Anda Haluskan Anda Haluskan Tidak Usah Dijemur Anda Haluskan Anda Tumbuh Bagaimanapun Caranya Harus Ditumbuh Lima Biji Jangan Kurang Jangan Lebih Saudaraku Setelah Biji Lima Biji Sanda Itu Saudaraku Tumpuh Saudaraku Sediakan Satu Gelas Air Panas Air Panas Satu Gelas Ya Di 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 Saat Panas Itu Saudaraku Saudaraku Yang Lima Biji Dari Buah Sanda Itu Anda Masukkan Anda Adu Saudaraku Nah Setelah Saudaraku Adu Saudaraku Dua Jari Terunjuk Ini Yang Kanan Anda Taruh Di Tengah Tengah Alis Ini Yang Kiri Anda Taruh Ini Kan Ada Garis Di Bawah Hidung Anda Taruh Disini Saudaraku Nah Setelah Itu Saudaraku Ucapkan Dalam Hati Gelas Mohon Maaf Gelas Air Panas Yang Sudah Ada Biji Lima Biji Buah Salah Yang Sudah Dihaluskan Di Aduk Taruh Di Depan Anda Tangan Kiri Di Garis Bawah Hidung Yang Ini Di Tengah Alis Tarik Nafas Saudaraku Baca Lima Kali Hanya Lima Kali Dalam Hati Apa Yang Saudaraku Baca Bismillah Bihaki Bismillah Bihaki Bismillah Bihaki Kun Fayakun Insanum Siri Wa Ana Siruhu Lima Kali Saudaraku Saya ulang Ya Bismillah Bihaki Bismillah Bihaki Bismillah Bihaki Kun Fayakun Insanum Siri Wa Ana Siruhu Lima Kali Dengan Posisi Tangan Kiri Tangan Kata Disini Baca Dalam Mati Setelah Itu Tiupkan Saudaraku Gini Di gelas Itu Tiga Kali Minum Saudaraku Satu Hari Dua Kali Kolesterol Apapun Kejahatan Kolesterol Asam Urat Dan Tensi Darah Tinggi Maksimal Lima Hari Akan Normal Saudaraku Kalau Sudah Normal Saudaraku Satu Minggu Kan Tujuh Hari Saudaraku Wajib Minum Dua Kali Dalam Satu Minggu Saudaraku Kan Tujuh Hari Kalau Udah Normal Jadi Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Anda Dalam Tujuh Hari Ini Anda Harus Minum Dua Kali Untuk Menjaga Agar Tidak Terserang Lagi Saudaraku Bisa Saudaraku Buktikan Keilmuan Allah Ini Lima Hari Yang Namanya Kolesterol Asam Murad Dan Tensi Darah Tinggi Bi Itnillah Biritullah Normal Saudaraku Terima Kasih Saudaraku Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh